Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi korban kontak tembak antara Satgas Operasi Paro 2023 gabungan TNI Yonif Satgas Yonif R321GT dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya di Mugi, Kabupaten Nuga, Papua Begunungan. Berdasarkan informasi yang diperoleh TribunPapua.com, evakuasi berlangsung pada Rabu, 19 April 2023. Untuk jumlah korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 20 personel. Personel yang dievakuasi dalam keadaan sehat dan sadar diantaranya dari Yonif R321GT, Sertu Asep Prayoga, Peratu Andi Yuliandi, Peratu Agung Wahyono, Peratu David Arya, Peratu Aditya, Peratu Bayu. Dari tim Candraka diantaranya, Leda Infantri Rovi, Sertu Sadri, Sertu Ipong, Sertu Dewa, Praka Abdila, Sertu Gabriel, Leda Infantri Albert, Sertarifki, Sertapurba, Peratu Lubis. Namun dari evakuasi yang berjalan hari ini, terdapat 4 korban yang meninggal dunia diantaranya. Jenasah Peratu Miftahul Arifin Yonif R321GT-131 Kostrat, keterangan mengalami luka tembakan dari KST Kodap III Ndugama sehingga meninggal dunia. Jenasah Peratu Ibrahim Yonif R321GT-131 Kostrat, keterangan mengalami luka tembakan dari KST Kodap III Ndugama sehingga meninggal dunia. Jenasah Peratu Kurniawan Yonif R321GT-131 Kostrat, keterangan mengalami luka tembakan dari KST Kodap III Ndugama sehingga meninggal dunia. Jenasah Peratu Kurniawan Yonif R321GT-131 Kostrat, keterangan mengalami luka tembakan dari KST Kodap III Ndugama sehingga meninggal dunia. Sementara itu, Kapendam 17 Sentrawasi Kolonel Cavalier Herman Tarjaman dalam merilis persnya menyampaikan, saat ini keempat prajurit yang gugur tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.